ya kita teguknya seperti ini jadi sedikit oke kita balik ini balik lagi tepuk ya oke seperti ini ya saya buat sudah banyak ya disini enak kebanyakan kita masukin seperti ini ya 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 kita kasih lem saja supaya aman ya kita buat segitiga seperti ini ya jadi sama aja cuman kita tekuk ininya jadi membentuk segitiga ya dia ya kita kasih lem aja seperti ini ya cuman kalau segitiga kita harus tekuk nah seperti ini kita tekuk ya kita lihat selamat menikmati selamat menikmati ini seperti ini ya segitiga ya seperti ini saya tekuk ya sudah sekarang sebelah sisi sebelah sini juga kita buat ini ya kita mau bikin cube ya seperti ini kalau tunggu kering lebih bagus ya lemnya jadi ke enam sisinya kita buat seperti ini selamat menikmati selamat menikmati kita masuk seperti ini ya nah ini emang kalau kurang stabil ya kita buat seperti ini aja keempat ke enam sisinya ya ini baru dua sisi saya tunggu kering dulu supaya ini ya terus kita tekuk sini ya disini kita bisa join join seperti ini ya satu sini juga kita join lagi oh kita joinnya dari dalam dua ya terus kita bikin cube lagi disini terus kita terus kita terus kita Selamat menikmati! Oke, seperti ini ya. Jadi semuanya dibikin jadi cube ya. Kedua ya, unit yang motif kedua untuk sambungannya ya. Oke, sama. Cuma kita tidak tekuk di tengah ya. Seperti ini. Ya. Disini kita tekuk setengah disini. Jadi ini untuk joinnya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini yang tekuk elemen kedua. Yang 25 piece ya. Jadi seperti ini. Kita bikin cube ya. Terus di tengahnya. Ini pakai yang besar ya. Oke, terus ke atas kita bikin cube lagi. Kita pakai tulisannya sih two story ya. Dua tingkat. Jadi kita bikin cube lagi disini. Gak susah ya. Cuma mustinya sih gak usah pakai lem ya. Cuma kalau gak pakai lem jadi gak stabil. Gak bisa buat main kalau gak pakai lem. Dia akan copot. Kalau gak pakai lem ya. Nah ini. Kita bikin ini seperti ini ya. Dilanjutkan sendiri ya. Nanti selesai. Selesai. Baru saya kasih tahu bentuknya seperti apa. Saya hanya ikutin bentuk yang ada di buku ya. Jadi tidak mengarang sendiri. Bukunya Tomoko Fuse ya. Orang cewek Jepang. Yang buat ini. Buku. Multidimensional. Unit Origami ya. Seperti ini diteruskan ya. Seperti ini ya. Jadi ini kita tepuk yang ini. Yang lebar hanya empat aja ya. Oke, kita tinggal bikin triangle di atasnya ya. är siap nahan ya. Terima kasih. selamat menikmati 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 yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ada selamat menikmati 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 ini yang lebar ini lebar ke sini ini lebar ini bukan lebar ini teguk ini teguk, ini lebar disini teguk jadi kita bikin nanti cube satu lagi disini jadi ada tiga cube yang saling berkaitan jadi disini lebar, lebar teguk ya lebarnya tiga, teguknya satu kita bikin cube lagi diatasnya jadi tiga cube, jadi satu kita sambung nah, satu lagi jadi disini kita bikin lagi tapi warnanya beda ya tiga, satu, dua, tiga cube jadi satu, ya seperti ini ya oke seperti ini lebar ya kita bisa jadikan satu cube kita bisa, ini ya, nempis ya kita bisa bikin assembly nempis ya seperti ini tetap pakai lem ya karena kalau nggak pakai lem nggak bisa dia akan copot kalau nggak pakai lem nah, seperti ini ya terus yang kuning ini kita masukkan ke dalam yang biru kita bikin triangle ya nah, seperti ini nah, seperti ini ya ini kita ikan lagi kita ikan lagi kita ikan lagi terus kita masukkan ke sini ya oke, jadi triangle lagi di sini triangle-nya dari belakang ya dari dalam terus ini kita join di sini ini ya kita masukkan ke sini ini ada terakhir ya gabung triangle-nya dari belakang ya gabung triangle-nya dari belakang ya jadi triangle-nya dari belakang ya ini selesai sudah untuk open frame kedua ya sedikit lagi bukunya selesai masukkan ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam sini ya ke dalam sini ya kita masukkan oke, seperti ini ya seperti ini sudah jadi 84 piece seperti ini ya lanjut ya disini kita perlu 84 piece terus ya, seperti ini terus selesai selesai ten군 setelah mulai selesai bgo jaga selesai masih memasak Ya, kita masuk aduk sini deh Oke, baru kita masuk di sini ya Ini harus ditekuk Kalau tidak ditekuk Dia tidak akan membentuk segitiga Dia akan bentuknya lurus Ini kita mesti masukkan dulu Sebelum ditekuk ya Karena kalau dimasukkan Nah, seperti ini Oke, ya Kita lanjutkan Di sini ya Kita mau bikin Ke arah sana ya Nah, ini kita mau masuk ke sana Pada saat masuknya Kita harus lurus ya Nah, seperti ini Kalau sudah masuk Kita harus tekuk Ya Nah, seperti ini Terus baru kita join ini Kita masukin seperti ini ya Oke, nah ini Kita masuk ke sini ya Pas masuk harus lurus Tapi kalau begitu sudah masuk Tapi kalau begitu sudah masuk Kita harus tekuk ya Nah, seperti ini Ya Jadi intinya Kita buatnya seperti ini Ya, tekniknya Jadi kalau pas Kalau yang segitiga ini harus ditekuk Yang square ini lurus ya Kita teruskan Sekeliling Baru nanti saya kembali Ini saya sudah bikin ya Segitiga, 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 segitiga Terus disini saya mau bikin enam Seperti ini Seperti ini saya sudah tambahin ya Jadi seperti ini Saya tekuk Nah, seperti ini ya Nah, ini Saya kasih lem Saya masukkan ke sini Saya masukkan dulu sini deh ya Saya masukkan ke sini ya Nah, ini cara Bikin enam ini ya Oke Disini ada enam Satu Satu sudut Disini ya Saya sudah bikin Empat Square Triangle Triangle Tiga Square Disini ya Kita mulainya dari sini Mulainya dari atas ya Terus disini Square Triangle Triangle Square Triangle Triangle Tiga Square ya Terus kita ke bawah sini Ini triangle semua Ya, terus disini Disini square Ini triangle Triangle Square Jadi ini Yang bawah ya Sama Jadi Triangle Triangle Square Disini kita buat Triangle Triangle Square ya Jadi tiap itu Jadi tiap itu Square-nya tiga ya Jadi dibuatnya seperti itu Pop patternnya ya Sudah jadi 84 piece Seperti ini ya Jadi ini Jadi ini Statenya di atas Terus ada dua Ada square Terus triangle Tiga Square Lagi triangle Square lagi ya Terus di bawahnya Triangle semua Terus di bawahnya Square Triangle Triangle Disini Square Di atas Tiga Disini square Triangle Triangle Square Triangle Tiga Square Dan Terakhir Enam ya Jadi ini 84 unit ya